Masih pemirsa, masih setia bersama kami, kita beralih ke informasi selanjutnya. Sebagai bentuk kepedulian kepada warga Wali Kota Pekalongan bersama Basnas Kota Pekalongan, serahkan bantuan kursi roda ke siswa berkebutuhan khusus. Wali Kota Pekalongan Ahmad Afzan Arslanjunat bersama Dandim 0710 Pekalongan, Letkol Infantri Rizki Aditya, Kajari Anik Anifah, dan Jajaran Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekalongan, menyerahkan bantuan kepada Putri Aminah 11 tahun, siswi kelas 5 MINU Baros Kecamatan Pekalongan Timur pada Senin pagi. Wali Kota Afzlanjunat menjelaskan bahwa Putri Aminah merupakan anak yatim yang mengalami kelainan genetik tulang sejak lahir dan berulang kali jatuh sehingga mengganggu aktivitas belajarnya karena tidak bisa berjalan. Afz berpesan agar semangat belajar Putri tidak surut dan dukungan dari lingkungan sekitarnya harus terus diberikan, baik dari orang tua, guru, maupun teman-temannya, sehingga ke depan Putri bisa menjadi orang yang sukses. Luar biasa dari ketelibatan semuanya, mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat. Nah, ini sih ya anak-anak ya, karena harapannya pengen supaya lebih mudah, dia juga pengen lebih beraktivitas, ya pengen buka sepeda listrik atau sepeda apa, ya ini nanti akan kita, insya Allah akan kita akumodir, ya tinggal kita nanti cari yang pas dan sebagainya, supaya ya Putri ini yang penting adalah dia tetap semangat, bisa mengikuti matah pelajaran, dan mudah-mudahan masih menjadi orang sukses lah ke depannya. Karena luar biasa ini, kondisi dengan kondisi seperti itu, masih bisa mengikuti pelajaran, kebaikannya, kebaikannya tidak ada yang mengikuti. Sementara itu, Ketua Basnas Kota Pekalongan Sa'adullah mengatakan bahwa banyak masyarakat yang mengajukan permintaan bantuan berupa kursi roda kepada Basnas. Namun pihaknya mengedepankan prioritas masyarakat, mana yang memang betul-betul membutuhkan. Pihaknya menerangkan untuk penyerahan bantuan kursi roda ini memang dilakukan secara bertahap, yang disesuaikan dengan prioritas sasaran dan anggaran yang ada. Pihaknya ingin Basnas lebih diterima oleh masyarakat, menjadi lembaga penyalur zakat yang senantiasa memberikan manfaat kepada masyarakat. Bantuan kursi roda ini disambut baik oleh ibunda dari Dek Putri, Nur Hotima. Nur mengucapkan terima kasih atas bantuan dan bentuk perhatian dari Basnas dan pemerintah setempat kepada anaknya yang mengalami tulang keropos sejak lahir. Sudah berkali-kali jatuh dan menyebabkan anaknya susah berjalan. Terima kasih matah-kali jatuh. Sudah lima kali ini, lima kali jatuh, patah, kalau jatuh patah, kalau jatuh patah. Kalau aktivitasnya selama ini pakai kursi roda apa pripun ibu? Apa dibantu jalan? Dulunya pakai sepeda. Iya. Kalau aktivitas pakai sepeda. Tapi ini masih sakit, masih belum bisa merangkak ya di rumah aja. Tidak bisa kemana-mana di rumah. Kalau berjalan kan merangkak. Kalau belajar merangkak tapi ini belum bisa merangkak. Kalau berangkat sekolah gimana ibu? Di Bopong. Oh di Bopong. Berarti sampai kelasmu ya di Bopong. Anaknya. 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 Tidak amanah. Kalau ibu eh. Umurnya berapa? Ini kelas 5. 12 tahun. Ibu eh 6 minit. Rafid Fajri, Batik TV, melaporkan.